Bulan gelap dan angin bertiup kencang. Sekitarnya sunyi. Sekitar 10 kaki dari pintu keluar, Luan dan pangeran pertama berdiri di tempat. Mereka berdua memandangi dua master surgawi tingkat 4 di depan mereka dengan ekspresi jelek. Alasan mengapa Luan dapat langsung memastikan bahwa mereka berdua adalah master surgawi tingkat 4 adalah karena persepsi para dewa iblis. Ini juga menjelaskan mengapa kelima guru surgawi harus berpisah bahkan jika mereka terluka. Itu karena dua master surgawi tingkat 4 telah tiba. Mereka tidak bisa membedakan antara teman dan musuh dan hanya bisa melakukannya. Pangeran pertama bisa langsung memastikan kekuatan pihak lain karena dia pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Kedua orang ini adalah dua dari tiga master surgawi tingkat 4 yang ingin membunuhnya. Pangeran pertama mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh saat dia melihat dua orang di depannya. Munculnya kedua orang itu berarti kedua pengawalnya sudah mati. Di sisi lain, hanya satu orang yang meninggal di sisi lain. Melihat ekspresi pangeran pertama dan kedua orang itu tiba-tiba menghalangi jalan, Luan dengan cepat menebak asal pihak lain. Kau ingin membunuhnya? Luan bertanya dengan suara berat. Dua master surgawi tingkat 4 memandang Luan. Saat ini, mata merah Luan masih belum menghilang. Emosi negatif yang menakutkan menyebar ke segala arah. Bahkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka dapat merasakan bahwa pemuda ini adalah guru surgawi tingkat 3 dan sangat terkejut. Namun, siapapun yang ingin menghentikan mereka harus mati. Pada titik ini, mereka tidak bisa menyerah. Bahkan jika mereka sudah keluar dari hutan, bahkan jika Purple Lake City dengan tegas melarang pembunuhan, mereka berdua tidak peduli. Luan mengerutkan kening. Melihat niat membunuh pihak lain yang semakin jelas, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mundur selangkah. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Luan berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh dia. Jangan melibatkanku. Kata-kata Luan mengejutkan dua master surgawi tingkat 4. Kemudian, senyum dingin muncul di wajah mereka. Di sisi lain, pangeran pertama memandang Luan dengan kaget. Dia awalnya berpikir bahwa mereka berdua telah melalui kesulitan dan sudah menjadi teman hidup dan mati. Dia tidak menyangka Luan akan mengkhianatinya saat ini. Namun, ekspresi dan tindakan Luan tidak berubah karena ekspresi pangeran pertama. Sebaliknya, dia mundur jauh dan berbalik untuk pergi. Dia benar-benar ingin pergi, dan dia tidak merencanakan apapun. Putra mahkota menatap kosong pada sosok Luan yang pergi, sementara ejekan di wajah dua master surgawi level 4 menjadi semakin intens. Salah satu dari mereka berteriak, mati. Setelah mengatakan itu, keduanya mengerahkan kekuatan pada kaki mereka pada saat yang sama dan menembak secara eksplosif. Jarak antara pangeran pertama dan mereka berdua kurang dari 3 meter. Untuk master surgawi level 4, jarak ini dapat diabaikan. Namun, dalam waktu yang hampir dapat diabaikan ini, sebuah fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Sesosok tiba-tiba muncul di depan pangeran pertama. Pada saat yang sama, kedua tinju dilempar keluar, langsung menuju kedua level 4 Heavenly Masters. Ledakan. Setelah suara memekakan telinga, tubuh dari dua master surgawi tingkat 4 dikirim terbang, menabrak tanah dan berguling jauh. Kelompok guru surgawi yang masih berada di pintu keluar mau tidak mau gemetar saat melihat pemandangan ini. Untuk dapat menghabisi master surgawi level 4 dengan satu pukulan, seseorang setidaknya harus menjadi master surgawi level 5. Pada saat ini, seluruh tubuh pangeran pertama dipenuhi keringat dingin. Di belakang orang ini, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi. Setelah itu, pria yang berdiri di depannya perlahan berbalik dan menatap semua guru surgawi di belakangnya dengan tatapan serius. Selama kamu meninggalkan pintu keluar, tidak ada yang diizinkan untuk menyerang lagi. Mereka yang tidak patuh akan mati. Pria itu berteriak keras. Suaranya yang memekakan telinga memasuki hati semua orang, menyebabkan semua orang tidak berani lancang. Setelah itu, tubuh mereka bergetar. Mungkinkah kedua master surgawi level 4 sudah? Memikirkan hal ini, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Pria itu melirik pangeran pertama di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, berjalanlah seratus meter ke depan. Akan ada dokter yang merawat orang di sana, tetapi tidak gratis. Tapi dari kelihatannya, Anda tidak kekurangan uang. Mendengar ini, pangeran pertama sangat gembira dan buru-buru berkata kepada pria itu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ketika pria itu mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini tugasku. Setelah itu, pangeran pertama menyeret tubuhnya yang terluka parah dan dengan cepat berlari ke depan. Di luar pintu keluar, hanya pria itu yang masih berdiri. Pria itu menoleh untuk melihat ke arah kiri Luan. Saat ini, Luan sudah menghilang. Dia adalah salah satu dari delapan penjaga mansion Tuan Kota. Delapan penjaga semuanya adalah master surgawi tingkat lima. Pada siang hari, Tuan Kota memimpin mereka untuk mencari Yangmu. Setelah pergi, Yangmu memohon kepada Tuan Kota untuk memastikan keselamatan Luan. Meskipun Tuan Kota tidak secara eksplisit setuju, dia tetap mengirimnya untuk secara diam-diam melindungi keselamatan pemuda itu. Dengan kata lain, dia melihat dengan jelas setiap gerakan Luan di hutan. Bagaimana pemuda itu memilih untuk bersembunyi, bagaimana dia menghindari lingkaran pertempuran selangkah demi selangkah, dan bagaimana dia melarikan diri dari lingkaran pertempuran pada akhirnya, semuanya berada di bawah pengawasannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang pemuda master surgawi tingkat dua bisa melakukan ini. Pemuda ini benar-benar berbeda dari yang lain. Memikirkan hal ini, pria itu tiba-tiba tertegun. Tuan Kota telah memerintahkan selama pemuda itu berhasil keluar, dia akan segera melapor padanya. Dia tidak berani menunda perintah Tuan Kota. Dia dengan cepat bangkit dan bergegas kekejauhan, menghilang dari tempatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan menyerahkan 82 cetakan kepada staff, dia tidak punya waktu untuk melihat ekspresi kaget staff dan pergi. Hasilnya akan diumumkan pada seperempat pagi berikutnya. Saat itu masih pagi, dia masih punya enam jam untuk membiarkan dirinya tidur nyenyak. Dia tidak pergi ke tempat lain. Sebaliknya, ia langsung menemukan penginapan. Setelah cepat meminta kamar, dia masuk untuk mandi. Setelah hampir tiga hari mendaki dan berguling-guling di hutan, seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Sekarang, duduk di bak mandi untuk beristirahat adalah hal yang paling nyaman baginya. Ada ramuan obat tertentu di dalam bak mandi yang sangat bermanfaat bagi tubuhnya yang lelah. Tidak hanya tubuhnya yang kelelahan, kekuatan spiritualnya juga sangat kosong. Selama hampir tiga hari, dia tidak pernah memejamkan mata untuk tidur. Dia, yang telah lama waspada, akhirnya selamat. Kekuatan spiritualnya yang terkuras juga benar-benar rileks. Dia bersandar di bak mandi dan benar-benar tertidur begitu saja. Setelah hampir satu jam, dia tiba-tiba terbangun di dalam air. Dia melihat sekeliling dengan kosong dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Setelah menyeka wajahnya dengan air, Luan segera selesai mandi dan keluar dari bak mandi. Dia mengenakan pakaian bersih dan merasa jauh lebih nyaman. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur. Meskipun tubuhnya mengantuk, dia baru saja bangun. Dia tidak langsung tertidur. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu di luar pintu keluar. Dia meninggalkan pangeran pertama di sana dan pergi sendiri. Dia benar-benar tidak punya rencana. Dia hanya ingin melarikan diri. Dia bisa melihat bahwa meskipun dua tingkat empat guru surgawi terluka, mereka tidak terluka parah. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan master surgawi level 4 yang terluka parah, apalagi dua. Itu adalah pertempuran yang tidak dapat dimenangkan, jadi dia dengan tegas memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa tindakannya sangat mungkin dipandang rendah oleh semua orang. Dia juga melihat kemunculan tiba-tiba dari tingkat lima guru surgawi. Namun, bahkan jika dia diberi kesempatan lagi dan tahu sebelumnya bahwa guru surgawi tingkat lima ada di sana, dia akan tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Memikirkan hal ini, tubuh Luan yang semula menghadap ke dalam berbalik menghadap keluar. Pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Karena dia melihat sosok berdiri di dekat jendela. Dan sosok ini tak lain adalah sosok yang pernah dilihatnya sebelumnya, ibu yang mu. Tuan Kota dari Kota Danau Ungu, Guru Surgawi Tingkat 6 Luan segera turun dari tempat tidur dan berdiri di samping tempat tidur untuk melihat si cantik yang meskipun dia waspada, dia tidak gugup. Karena di depan Guru Surgawi Tingkat 6, bahkan jika dia gugup, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Salam, Tuan Kota Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut dalam kegelapan. Aku ingin tahu mengapa Tuan Kota datang begitu larut malam. Benar, orang yang berdiri di dekat jendela tidak lain adalah yang cantik. Beauty yang menoleh untuk melihat kandil di samping. Segera, kandil menyala dengan nyala api, menerangi ruangan. Nyala api itu terang, Luan sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat si cantik yang dia berpakaian berbeda dari kemarin. Saat ini, Beauty yang mengenakan gaun hitam panjang, terlihat sangat anggun dan mewah. Yang tidak berubah adalah temperamen penyendiri Beauty yang sepasang mata dingin itu membuat orang merasa kedinginan dari lubuk hati mereka. Meskipun Beauty yang cantik, itu adalah jenis kecantikan yang hanya bisa dilihat dari jauh dan tidak bisa disentuh. Wanita ini berdiri kurang dari dua kaki darinya, tapi Luan hanya merasakan tekanan. Pada saat ini, Beauty yang akhirnya membuka mulutnya. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau mengapa Anda datang ke Purple Lake City. Beauty yang membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu berpikir untuk tinggal di Purple Lake City? 482 Di bawah atap yang sama, di bawah cahaya lilin redup, ada seorang pria cantik yang tinggi dan dingin serta seorang pemuda yang bermartabat. Mendengar kata-kata Beauty yang, Luan sedikit terkejut, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia dengan cepat memikirkan apa yang ingin dilakukan wanita ini, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Jadi, Luan dengan cepat menjawab, maaf, saya hanya ingin pergi ke Purple Lake. Saya tidak akan tinggal di Purple Lake City selamanya. Tapi, kamu perlu izinku untuk pergi ke Danau Ungu. Beauty yang menemukan kursi yang nyaman dan duduk. Dia memandang Luan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika saya tidak setuju, Anda tidak akan pernah bisa masuk. Jika Anda ingin tinggal di Purple Lake City, Anda bisa masuk kapanpun Anda mau. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Apakah maksudmu bahkan jika aku masuk ketiga besar, aku tidak akan bisa masuk? Luan bertanya dengan suara berat. Itu benar, Beauty yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Dia akan mengepalkan tinjunya, tetapi dia mengendalikannya. Dia tahu bahwa selama Beauty yang tidak setuju, lamarannya tidak akan disetujui. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa memasuki Purple Lake. Kenapa kamu harus mempersulitku? Luan mengerutkan kening dan berkata, saya hanya orang biasa. Saya tidak memiliki sesuatu yang layak untuk diambil oleh Tuan Kota. Bahkan jika saya bergabung dengan rumah Tuan Kota, itu tidak akan memberi saya manfaat apapun. Mendengar kata-kata Luan, Beauty yang memandang Luan dengan penuh minat. Tiba-tiba, Luan merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah terlihat. Segera, Beauty yang tersenyum dan berkata, kamu menarik. Jika aku tidak yakin kamu baru berusia 13 tahun, aku akan mengira kamu menggunakan beberapa metode untuk membuat dirimu lebih mudah. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening karena si cantik yang tidak memberinya jawaban. Setiap orang memiliki rahasia, dan Anda tidak terkecuali. Beauty yang memandang Luan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dan aku tahu rahasiamu mengejutkan. Mendengar ini, Luan terkejut. Di permukaan, dia berusaha untuk tetap tenang dan menatap Beauty yang dengan tenang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Beauty yang masih menangkap kepanikan di matanya. Apa maksudmu? Luan bertanya dengan suara berat. Sepertinya aku harus menunjukkannya agar kamu jujur. Kecantikan yang tersenyum tipis, dia berhenti sejenak sebelum mengucapkan kata demi kata, mendalam, dalam, dingin, es. Saat Luan mendengar ini, tubuhnya bergetar. Dia menatap Beauty yang dengan mata terbuka lebar tak percaya. Meskipun dia memiliki beberapa peringatan, dia tidak menyangka bahwa Beauty yang akan tahu tentang Faith Will-nya. Terkejut. Melihat ekspresi kaget Luan, Yang Meiren tersenyum tipis dan berkata, penjaga saya memberi tahu saya semua yang terjadi di pintu keluar. Dia mengatakan bahwa lapisan es benar-benar memblokir setelah serangan guru surgawi level 4. Saya sangat penasaran, jadi saya pergi untuk melihatnya sendiri. Yang mengejutkan saya adalah saya tidak menyangka akan melihat Deep Eyes di sini, kata Yang Meiren lembut. Deep Eyes, Katakan padaku, bagaimana hubunganmu dengan keluarga Jiang? Keluarga Jiang dari Jiang dong? Luan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata ini, dan itu juga pertama kalinya seseorang bertanya tentang nama belakangnya. Mungkinkah dia berhubungan dengan keluarga Jiang di Jiang dong? Di mana keluarga Jiang dari Jiang dong? Akhirnya, Luan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tiba-tiba bergegas maju dan berdiri di depan Beauty yang... Dia bertanya dengan keras, di mana keluarga Jiang? Melihat Luan yang tiba-tiba menjadi gila, bahkan Beauty yang terkejut. Dia memandang pemuda gila yang berdiri di depannya, dan alisnya dengan cepat menyatu. Kamu tidak kenal keluarga Jiang di Jiang dong? Beauty yang memandang Luan dengan bingung karena dia bisa melihat bahwa Luan tidak sedang berakting. Dia sepertinya benar-benar tidak mengenal keluarga Jiang di Jiang dong. Aku tidak tahu. Luan tidak menyembunyikannya dan berkata dengan lantang, jika kamu tahu, beritahu aku alamat keluarga Jiang. Aku akan membalasmu dengan mahal. Hadiah Anda mahal. Beauty yang menatap Luan dan mencibir. Dia berkata, Jika Anda adalah anggota keluarga Jiang, saya tidak akan keberatan dengan itu. Tapi sepertinya kamu hanya orang yang ditinggalkan. Apa yang Anda miliki yang akan saya pedulikan? Begitu dia mengatakan itu, Beauty yang tertegun. Ekspresinya pertama tertegun, lalu berubah menjadi shock. Dia menatap pemuda yang depresi di depannya dengan kaget dan terus memikirkan apa yang dia katakan. Ditinggalkan di luar. Ditinggalkan. Keluarga seperti itu tidak akan pernah meninggalkan siapapun karena akan menodai reputasi keluarga. Bahkan jika orang itu bersalah, mereka akan segera dibunuh. Menghitung usia pemuda ini dan memikirkan apa yang terjadi 13 tahun yang lalu. Mungkinkah? Tunggu. Sama seperti Luan tidak tahu bagaimana membujuk Beauty yang untuk berbicara, dia tiba-tiba berkata, Dari mana asalmu? Siapa orang tuamu? Katakan padaku dengan cepat. Melihat si cantik yang, Luan tercengang, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan cepat, Aku diadopsi. Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Ketika saya lahir, saya berada di Skylight City di Kerajaan Tengah Malam. Kerajaan Tengah Malam, Kota Langit, Kecantikan yang tertegun, mendengar nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dia mau tidak mau bertanya, Di mana itu? Sebuah negara kecil di bagian paling selatan dari delapan benua kuno, Luan menjelaskan dengan canggung. Skylight City adalah sebuah kota. Mendengar kata-kata Luan, Beauty yang semakin mengernyit. Dia berpikir sejenak, lalu menatap Luan dan berkata, Lepaskan Deep Eyes lagi agar aku bisa melihatnya. Mendengar ini, Luan tidak ragu dan mengulurkan tangannya. Karena dia sudah mengenali Deep Eyes, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dalam sekejap, es sebening kristal melayang di tangannya. Saat itu muncul, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Setelah es muncul, Beauty yang terus menatapnya dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jika itu orang lain, Luan mungkin akan menghentikannya, tapi yang cantik adalah Master Surgawi tingkat 6 dan tidak boleh terluka oleh es. Benar saja, tangan si cantik yang pergi ke permukaan es dan akhirnya menggenggamnya. Segera, embusan udara dingin memasuki tubuhnya melalui kulitnya, menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia segera menyalurkan energinya untuk memaksa udara dingin keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan tangannya dan menatap es dengan sungguh-sungguh. Ini memang Deep Eyes, tidak salah lagi. Selain itu, bahkan roda takdir bergantung pada apakah garis keturunan seseorang murni atau tidak. Dari udara dingin Deep Eyes, garis keturunan pemuda ini sangat murni. Sepertinya tidak ada kesalahan tentang itu. Tria muda ini bisa jadi adalah anak yang terlibat dalam insiden 13 tahun yang lalu. Beauty yang mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Kali ini, tatapannya sangat serius. Dia awalnya berpikir bahwa pemuda ini hanyalah anak biasa dari keluarga Jiang yang pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan memiliki latar belakang seperti itu, dan terlebih lagi dia akan bertemu dengannya. Sekarang, bahkan dia tidak tahu apakah menabrak pemuda ini adalah hal yang baik atau buruk. Saat ini, Luan juga menjadi sedikit gugup. Sekarang, dia sudah sedikit tenang. Dia melihat ke arah Beauty yang, yang merupakan orang ketiga yang menemukan bahwa dia memiliki Deep Eyes pada pandangan pertama. Orang pertama adalah orang dalam kabut hitam, orang kedua adalah orang yang ditemuinya di jalan menuju dunia bawah, dan orang ketiga adalah Beauty Yang. Namun, dia tidak tahu mengapa Beauty yang hanya menemukan Deep Eyes miliknya, tetapi bukan api suci surga kesembilannya. Namun, orang dalam kabut hitam pernah berkata bahwa begitu roda takdirnya terungkap, dia akan segera dibunuh. Sekarang Beauty yang tahu tentang ini, bukankah dia memikirkan hal ini, dia mundur setengah langkah. Jika Beauty yang ingin membunuhnya, sama sekali tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Saat dia mundur setengah langkah, si cantik Yang, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Luan tertegun dan langsung tegang. Menurutnya, Beauty yang sangat mungkin menyerangnya. Pada saat ini, Beauty yang tiba-tiba berdiri. Melihat si cantik Yang, yang sedikit lebih tinggi darinya, Luan terkejut dan mundur selangkah lagi. Dia dengan panik merencanakan rute pelarian dalam pikirannya, tetapi dia menolaknya satu per satu. Namun, Beauty yang tiba-tiba membuka mulutnya. Beauty yang menatap Luan dan ketidakpedulian di matanya benar-benar menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi serius. Dia berkata, ada perubahan dalam rencana. Saya akan bernegosiasi ulang dengan Anda sekarang. Aku setuju untuk membiarkanmu pergi ke Danau Ungu. Beauty yang berkata dengan suara yang dalam, tapi kamu harus berjanji untuk membiarkanku menjadi bawahanmu. 483. Apa? Tubuh Luan bergetar. Dia menatap Beauty yang dengan heran, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Bawahan. Master surgawi tingkat enam ingin menjadi bawahannya. Segera, Luan membenarkan pemikiran di dalam hatinya. Dia pasti salah dengar. Seseorang harus tahu bahwa guru surgawi tingkat enam adalah pembangkit tenaga listrik yang dapat mendirikan sekte di negara kecil. Bagi Luan saat ini, dia adalah eksistensi yang sangat tinggi dan perkasa. Bagaimana dia bisa menjadi bawahannya? Namun, Beauty yang tampaknya telah melihat keraguan Luan. Dia berkata dengan pasti, kamu tidak salah dengar. Aku ingin menjadi bawahanmu. Bawahan. Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan benar-benar terkejut. Namun, meskipun Luan terkejut, Beauty yang tidak mengubah ekspresinya. Sebaliknya, wajahnya menjadi lebih serius. Jelas bahwa pemuda ini tidak mengetahui latar belakangnya dan tidak mengerti apa yang diwakili oleh latar belakangnya. Namun, dia sangat jelas tentang hal itu. Faktanya, dia sangat jelas tentang itu. Setelah latar belakang pemuda ini diketahui dunia, itu pasti akan memicu gelombang besar di seluruh benua. Latar belakang pemuda ini terkait dengan nasib banyak keluarga. Insiden di masa lalu itu mengejutkan banyak orang besar. Dia bertaruh pada masa depan pemuda ini. Jika pemuda ini berhasil kembali ke posisinya, dia akan menjadi salah satu orang dengan otoritas tertinggi di delapan benua kuno. Jadi, apa salahnya dia menjadi bawahannya? Maka, akan mudah baginya untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tentu saja, kemungkinan pemuda ini berhasil kembali ke posisinya terlalu kecil. Jika dia tidak berhasil, dia akan diserahkan ke kutukan abadi dan mati. Pada saat itu, dia akan dihancurkan bersamanya. Namun, dia sudah jatuh ke dalam situasi ini. Selain putrinya, apalagi yang dia pedulikan. Karena itu, setelah pertimbangan singkat, dia mengambil keputusan. Meskipun ide ini tampak tergesa-gesa, dengan kekuatannya sendiri, itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Oleh karena itu, dia memasang semua taruhannya pada pemuda ini. Beauty yang memandang Luan dengan serius. Pada saat ini, Luan sudah sedikit tenang. Namun, dia masih belum bisa tenang sepenuhnya. Mengapa? Luan bertanya dengan serius. Tentu saja, aku punya alasan sendiri. Yang Meiren memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, setelah kamu menjadi seorang ahli, aku akan meminjam kekuatanmu untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa saya tidak akan melakukan hal buruk, saya juga tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan Anda. Mendengar kata-kata Beauty yang, Luan mengerutkan kening lagi. Paling tidak, dia yakin bahwa penguasa kota Purple Lake City tidak sedang bercanda. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak layak menjadi Master Surgawi Level 6 untuk bercanda dengannya. Aku, Luan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan setuju Jika Beauty yang memberitahunya tentang latar belakangnya atau di mana keluarga Ji yang berada. Tapi kemudian dia ingat bahwa setelah dia bertemu dengan guru Surgawi Level 8 di dunia bawah, orang dalam kabut hitam telah memperingatkannya berkali-kali bahwa dia sama sekali tidak bisa bertanya kepada orang lain tentang latar belakangnya. Baru kemudian dia berhenti. Dia sangat menghormati orang-orang di kabut hitam, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang. Melihat si cantik yang, Luan sebenarnya sangat gelisah. Meskipun itu adalah hal yang baik bagi Master Surgawi Level 6 untuk menjadi bawahannya, dia selalu merasakan krisis ketika seseorang yang kekuatannya jauh melebihi dirinya menjadi bawahannya. Bagaimana jika suatu hari Tuan Kota sedang dalam suasana hati yang buruk dan tiba-tiba membunuhnya? Pada saat ini, si cantik yang sepertinya melihat keraguan Luan dan berkata, untuk membuktikan ketulusanku, aku rela memorbankan sens spiritualku untukmu. Pemorbanan indera spiritual, Luan terkejut dan bertanya, apa itu? Ini adalah metode kontrol mutlak. Beauty yang berkata dengan suara yang dalam, aku akan memisahkan sebagian dari sens spiritualku dan memberikannya kepadamu. Kamu dapat mengendalikanku melalui sens spiritual ini. Saya benar-benar tidak dapat melanggar perintah Anda, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Beauty yang benar, pengorbanan rasa spiritual adalah cara yang sangat sombong untuk menjanjikan kesetiaan. Hanya orang yang setia sampai mati yang akan melakukan ini. Jika itu orang lain, Beauty yang tentu saja tidak akan melakukan ini. Tetapi jika itu adalah Luan, dia bersedia mencobanya. Luan menatap si cantik yang dengan takjub. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung di latar belakangnya untuk membuat Master Surgawi Level 6 melakukan ini. Tapi semakin seperti ini, semakin banyak tekanan yang dirasakan Luan di dalam hatinya. Sekarang, dia berada di bawah tekanan karena dia takut dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi kuat dan mengecewakan harapan Tuan Kota. Ini bukan masalah kecil. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku memikirkannya. Beauty yang menganggup dan duduk kembali di kursi. Luan juga kembali ke samping tempat tidur dan duduk di tempat tidur. Dia menutup matanya dan tampak seperti sedang berpikir keras. Nyatanya, Luan segera memasuki kondisi tidur siang dan sampai ke lautan kesadarannya. Memasuki ruang gelap, kabut hitam muncul di depannya dan tak lama kemudian orang dalam kabut hitam itu berdiri di depannya. Apa yang telah terjadi? Orang dalam kabut hitam melihat ekspresi serius Luan dan bertanya. Luan memandang orang yang berada dalam kabut hitam dan dengan cepat menceritakan semua yang baru saja terjadi. Ketika orang dalam kabut hitam mendengar kata-kata Luan, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Bermarga Yang, orang dalam kabut hitam itu sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Pikirannya terus berputar dan dia berkata, Keluarga Yang. Ada terlalu banyak keluarga dengan nama belakang yang di benua ini, dan saya sudah lama tidak memahami benua, jadi saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Namun, pengorbanan Divine Sense memang cara paling efektif untuk mengikrarkan kesetiaan, dan hanya Master Surgawi di atas level 6 yang bisa melakukannya. Pada saat itu, bahkan jika Anda memintanya untuk mati, dia akan melakukannya tanpa ragu. Kata Orang Dalam Kabut Hitam Mendengar kata-kata Orang Dalam Kabut Hitam, Luan mau tidak mau bertanya, Tuan, apakah menurut Anda saya harus menerimanya? Orang Dalam Kabut Hitam menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya berkata bahwa saya hanya akan mengajari Anda kultifasi dan membiarkan kekuatan Anda tumbuh. Untuk hal lain, Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Saya tidak akan pernah berpartisipasi. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Segera, dia menarik diri dari keadaan tidur siang dan membuka matanya lagi. Jika tidak ada masalah dengan pemorbanan Divine Sense, maka memiliki level 6 Heavenly Master sebagai bawahan seharusnya bukanlah hal yang buruk, bukan. Memikirkan hal ini, Luan berdiri dari tempat tidur, berbalik, dan menatap si cantik yang yang sedang duduk di kursi. Beauty yang memandang Luan dengan serius, menunggu jawaban Luan. Luan menarik nafas dalam-dalam, matanya menjadi sangat dalam, dan dia berkata dengan tegas, saya setuju. Beauty yang mendengar ini, senyum muncul di wajahnya, bangkit, dan sosok anggunnya sangat menarik di bawah sinar bulan. Aku akan mengorbankan sens ilahiku untukmu sekarang, tapi aku punya dua syarat. Beauty yang memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, kamu harus setuju. Syarat apa? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Pertama, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak pantas kepadaku dan putriku. Wajah Beauty yang sedikit merah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, ini benar-benar mustahil. Luan kaget saat mendengar ini, dan kemudian wajahnya tiba-tiba memerah. Dia tidak mengharapkan hal semacam ini, dan dengan cepat menganggup dan berkata, tentu saja tidak. Kedua, kamu tidak boleh bertanya kenapa aku menjadi bawahanmu. Wajah Beauty yang tenggelam dan berkata, dan, ketika kamu menjadi kuat, kamu harus membantuku. Luan mendengar ini, mengerutkan kening dan berkata, selama itu tidak jahat, aku akan membantumu. Bagus. Beauty yang menganggup dan berkata, jika kamu melanggar perjanjian hari ini, bahkan jika aku tidak bisa menolakmu saat aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu pergi saat aku mati dan menjadi hantu. Mata Luan menyipit saat mendengar ini, dan dia menganggup dan berkata, oke. Melihat Luan lagi, si cantik yang menarik nafas dalam-dalam dan bergerak ke depan Luan. Itu selalu mudah untuk berbicara, tetapi ketika dia benar-benar harus mengorbankan divine sense-nya kepada seorang anak laki-laki yang lebih muda dari putrinya, dia tiba-tiba ragu. Apakah dia benar-benar harus mengorbankan divine sense-nya? Dengan cara ini, dia akan sepenuhnya menjadi wanita anak laki-laki ini. Dia akan melaksanakan perintah anak laki-laki itu, bahkan jika Luan segera kembali pada kata-katanya, dia tidak akan berdaya. Jadi, dia juga berjudi. Penjaga itu berkata bahwa bocah ini menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dilihat dari tingkah lakunya, anak laki-laki ini adalah orang yang sangat tenang dan keras kepala, tetapi temperamennya tidak buruk. Dia hanya bisa bertaruh pada karakter anak laki-laki ini. Karena dia telah memilih jalan ini untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan, tidak ada alasan baginya untuk ragu. Tiba-tiba, Beauty yang mengerutkan kening, dan titik cahaya putih muncul di antara alisnya dan melayang di udara. Kemudian, Beauty yang menatap bocah itu untuk terakhir kalinya sebelum dia berkorban. Dia melihat mata bocah itu dalam dan jernih, dan tidak ada jejak pikiran yang mengganggu di matanya. Sambil menggertakkan giginya, Beauty yang tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengirimkan titik cahaya ke dahiluan. 484. Titik cahaya masuk di antara alisnya, dan Luan tiba-tiba merasakan panas di antara alisnya. Namun, itu saja. Dia tidak merasakan apa-apa setelah itu. Ini sudah berakhir. Luan sedikit terkejut. Atau pengorbanan belum dimulai. Dia menatap Beauty yang dengan bingung. Namun, ketika dia melihat mata Beauty yang, dia terkejut lagi. Dia menemukan bahwa mata Beauty yang telah berubah. Sedetik yang lalu, si cantik yang memandangnya dengan sedikit ketidakpedulian dan kesombongan di matanya, tapi sekarang, si cantik yang menatapnya hanya dengan ketulusan tanpa kotoran. Mungkinkah pengorbanan Divine Sense sangat sederhana? Setelah memikirkannya, Luan masih mencoba bertanya, apakah pengorbanan Divine Sense sudah berakhir? Ya, kecantikan yang mengangguk. Nada suaranya tampak sedikit lebih lembut tanpa disadari, tetapi alis Beauty yang sedikit mengernyit seolah dia sedang berjuang, dan kemudian dia berkata, Tuhan. Hati Luan bergetar saat mendengar kata, Tuhan. Dia tahu bahwa jika pengorbanannya tidak berhasil, dengan sifat arogan wanita ini, sangat tidak mungkin untuk mengucapkan dua kata ini. Wajah Beauty yang juga sangat merah saat dia mengucapkan dua kata ini. Meskipun dia berkorban, itu tidak berarti dia kehilangan kepribadian aslinya, tetapi dia benar-benar setia kepada Luan. Bahkan wajahnya sedikit panas ketika dia memanggil seorang Tuhan muda. Mau bagaimana lagi? Ini sebenarnya terkait dengan persepsi. Dalam persepsi Beauty yang, ketaatan kepada orang lain berarti orang lain itu harus disebut Tuhan. Jika tidak ada prasangka seperti itu, Beauty yang tentu saja tidak akan melakukan ini. Namun, untuk membiarkan guru surgawi tingkat enam memanggilnya Tuhan, dan wanita cantik seperti itu, Luan agak tidak nyaman di hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, Momong-Momong, siapa namamu? Menjawab, Tuhan, namaku Beauty yang. Beauty yang memandang Luan dan berkata dengan ragu-ragu. Beauty yang, Luan sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana memanggilnya, jadi dia berkata, kamu harus memanggilku dengan namaku di masa depan. Di depan orang luar, kamu dan aku sama seperti sebelumnya. Jangan biarkan orang lain mengetahui tentang hubungan kita. Iya, Beauty yang menganggup dan berkata. Luan melihat penampilan yang meiren dan berpikir sejenak sebelum bertanya dengan ragu, Sekarang kamu telah menawarkan dirimu kepadaku, maukah kamu mendengarkan apapun yang aku katakan? Mendengar kata-kata Luan, wajah si cantik yang memerah. Dia menggigit bibirnya. Dia dengan jelas meminta pemuda ini untuk bersumpah sebelum pengorbanan. Mungkinkah pemuda ini menarik kata-katanya begitu cepat? Namun, dia, yang telah mengorbankan dirinya sendiri, tidak bisa melawan sedikitpun. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Iya. Luan sangat gembira saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Kalau begitu, jika aku ingin memasuki Danau Ungu, bisakah? Mendengar ini, si cantik yang terkejut dan menatap Luan dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya memerah saat dia menganggup dan berkata, Tentu saja. Ketika Luan mendengar ini, dia segera menghela nafas lega dan berkata, Kalau begitu biarkan aku pergi ke Danau Ungu besok. Iya, kecantikan yang menganggup. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Namun, ada banyak bahaya di Danau Ungu. Tidak hanya ada binatang aneh, ada juga banyak formasi dan mekanisme yang aneh. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan bahaya. Tuan, jika Anda pergi, dengan kekuatan Anda, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Setelah berpikir sejenak, Beauty Yang berkata, Bagaimana kalau aku menemanimu? Mendengar kata-kata Beauty Yang, Luan berpikir sejenak dan bertanya, Setelah kamu memorbankan sens ilahimu, jika aku mati, apakah kamu akan berada dalam bahaya? Sens ilahiku akan terluka parah, tapi aku tidak akan mati. Beauty Yang menganggup dan berkata dengan jujur, Selama aku beristirahat sekitar sebulan, aku akan pulih sepenuhnya. Luan menganggup dan bertanya lagi, Kalau begitu, jika aku dalam bahaya, bisakah kamu merasakannya? Tidak. Beauty Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kecuali jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk menelpon saya. Meskipun saya tidak dapat mendengar apa yang ingin Anda katakan dalam pikiran Anda, saya dapat merasakan panggilan Anda dan kemudian mencari Anda. Ketika Luan mendengar ini, dia mengingatnya dengan tegas dan berkata, Kalau begitu tunggu di luar Danau Ungu besok. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku akan memanggilmu dan kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Iya, Beauty Yang menganggup dan berkata. Luan berpikir sejenak. Sebenarnya, dia sangat ingin bertanya tentang latar belakangnya, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata orang dalam kabut hitam, dia mungkin tidak mendapat manfaat apapun dari mengetahuinya sekarang, jadi dia tidak bertanya lagi. Kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Akhirnya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada si cantik yang, Saat aku membutuhkanmu, aku akan menelponmu secara alami. Iya, Beauty Yang menganggup dan berbalik untuk pergi. Ketika Beauty Yang meninggalkan kamar Luan dan berjalan jauh, di bawah awan gelap malam, dia berdiri di atap sebuah gedung tinggi. Karena terlalu tinggi, angin menjadi sangat kencang dan dingin. Angin dingin dengan cepat menenangkan Beauty Yang dan mengingat apa yang terjadi malam ini. Meskipun banyak hal berubah sangat tiba-tiba, dan setelah dia tahu tentang latar belakang Luan, dia sedikit banyak kehilangan akal sehatnya, tetapi keputusannya benar. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia menjadi bawahan orang lain, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, sebagai seseorang yang selalu menguasai orang lain. Sambil mengangkat tangannya, dia menyentuh pipinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi wajahnya masih terbakar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan, yang awalnya ingin istirahat malam yang nyenyak, bangun pagi dari tempat tidur. Tepatnya, dia pada dasarnya tidak tidur sepanjang malam. Dan semua ini karena pengorbanan Beauty Yang. Tiba-tiba dikorbankan oleh Master Surgawi Level 6, bahkan Luan tidak bisa menerimanya dengan enteng. Bangun pagi, semangat Luan masih sedikit lesu, tapi untungnya, dia makan pil penambah konstitusi dan tubuhnya banyak pulih. Masih ada dua jam sebelum pertemuan di Alun-Alun di luar hutan, jadi dia harus bersiap. Setelah sarapan, Luan meninggalkan penginapan dan berjalan menuju hutan. Tidak lama kemudian, dia tiba di Alun-Alun. Saat ini sudah ada orang yang berdiri di luar pagar, dan juga banyak orang yang berdiri di dalam pagar. Namun, jumlah orang di dalam pagar jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Masih ada waktu kurang dari seperempat jam, dan masih banyak orang yang belum keluar dari hutan. Hutan itu beberapa mil jauhnya dari sini, dan pada saat ini, terjadi pertempuran sengit di kejauhan. Bahkan di sini, seseorang dapat dengan jelas mendengar suara dan merasakan getaran bumi. Semua orang melihat jalan dari hutan, dan banyak orang yang terluka datang. Akhirnya, dengan berlalunya waktu, pukul tujuh kurang seperempat. Begitu waktunya tiba, para perwira dan prajurit di alun-alun membunyikan bel, dan kemudian, semua orang di alun-alun terkejut. Saat ini, seseorang keluar dari samping dengan daftar di tangannya. Dia melihat sekeliling dengan acu-ta'acu dan berkata, waktu sudah habis. Sejauh ini, tiga orang pertama yang menyerahkan segel mereka adalah. Saat dia berbicara, orang itu melihat sekeliling dengan daftarnya, dan setelah memastikan, dia berkata dengan lantang, juara ketiga, Zhang Chengguang. Juara kedua, Zhou Sanli. Juara pertama, Luan. Saat dia berbicara, orang itu meletakkan daftarnya, memandang orang-orang di depannya, dan berkata dengan lantang, tiga orang yang saya sebutkan, keluarlah. Dengan sorak-sorai di luar pagar, tiga orang yang disebutkan namanya keluar dari kerumunan. Luan secara alami keluar, tetapi dia tidak menyangka dia akan menjadi yang pertama. Orang yang mengumumkan daftar itu melihat bahwa Luan sebenarnya adalah seorang remaja, dan mau tidak mau sedikit terkejut. Luan telah memperoleh 82 segel, dan tempat kedua hanya memiliki 59 segel. Masih ada celah besar. Ketika orang banyak melihat bahwa sebenarnya ada seorang remaja di antara ketiganya, mereka mulai berdiskusi. Namun, orang yang mengumumkan daftar tersebut tidak memberi mereka waktu untuk berdiskusi, dan dengan lantang mengumumkan, kompetisi ini berakhir. Kalian bertiga, ikuti saya ke mansion tuan kota untuk tinjauan akhir. Iya, mereka bertiga berkata serempak. Segera, mereka bertiga mengikuti orang itu ke mansion tuan kota. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga memasuki mansion tuan kota. Melihat bangunan yang bahkan lebih megah dari luar, mereka bertiga sangat terkejut. Setelah beberapa putaran, mereka bertiga akhirnya tiba di depan aula utama. Melihat ke aula utama di depan mereka yang memancarkan cahaya gelap, dua lainnya hanya bisa terkesiap. Dikatakan bahwa tuan kota adalah wanita yang sangat cantik dan dingin. Meskipun mereka adalah master surgawi level 4, mereka takut menyinggung penguasa kota. Masuk. Orang itu berkata, lalu memimpin mereka bertiga ke aula utama. Mereka bertiga menganggup dan melangkah maju untuk mengikuti. Saat mereka bertiga memasuki aula utama, mereka menemukan seorang wanita duduk di platform tinggi. Luan memandangi wanita di peron. Itu memang kecantikan yang beauty yang menatap mereka berdua dengan dingin. Saat pandangannya tertuju pada Luan, ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Agar orang lain tidak menyadari perubahan ekspresinya, dia tidak terus menatap Luan, tetapi terus menatap mereka berdua. Segera, mereka berdua merasakan persepsi yang kuat di sekitar mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian Tuan Kota untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk masuk. Setelah tiga tarikan napas, tekanan ditarik, dan keduanya menghela napas panjang. Meskipun Tuan Kota sangat cantik, mereka berdua tidak berani mengangkat kepala untuk melihatnya. Saat ini, anggota staf memberikan daftar nama dan melaporkan nama ketiganya kepada penguasa kota. Beauty yang sedikit menganggup dan menatap mereka bertiga. Zhang Chengguang, tidak memenuhi syarat. Beauty yang berkata dengan dingin. Mengikuti suaranya, tubuh Zhang Chengguang menjadi lembut, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun untuk melawan. Zhou Sanli, memenuhi syarat. Beauty yang berkata dengan dingin. Tiba-tiba, wajah rendah Zhou Sanli sangat gembira. Pada akhirnya, Beauty yang masih menatap Luan. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada yang berani menatap matanya, tatapan penyerahan di matanya mungkin akan terlihat. Tentu saja, Luan adalah satu-satunya yang berani memandangnya. Luan ingin memastikan apakah akan ada perubahan setelah satu malam. Beauty yang menatap mata Luan dari atas. Dia berusaha menenangkan emosinya sebanyak mungkin dan berkata dengan lantang, Luan, memenuhi syarat. 485 Begitu dia mengatakan itu, semua orang di aula utama terkejut. Bahkan bawahannya, yang menundukkan kepala, sangat tercengang. Mereka semua tahu bahwa Luan, yang berada di posisi pertama, hanyalah seorang guru surgawi tingkat dua. Bagaimana dia bisa lulus? Bahkan bawahannya tercengang. Zhang Chengguang, yang berada di posisi ketiga, tentu saja tidak yakin. Setelah Sok, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Beauty yang dengan lantang, kenapa aku tidak bisa? Dia hanya master surgawi level dua. Mendengar kata-katanya, bawahan di aula utama mengerutkan kening dan ekspresi mereka berubah. Beauty yang, yang ditanyai, tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Zhang Chengguang dengan dingin. Tidak ada alasan. Beauty yang berkata dengan dingin, jika saya mengatakan Anda tidak memenuhi syarat, maka Anda tidak memenuhi syarat. Usir dia dari Purple Lake City. Ya, bawahan di sekitar berteriak serempak. Dua dari delapan penjaga kekaisaran berjalan menuju Zhang Chengguang. Kekuatan master surgawi level lima membuat Zhang Chengguang terengah-engah. Dia tidak berani berbicara lagi. Setelah Zhang Chengguang dibawa pergi, hanya Zhou Sanli dan Luan yang tersisa di aula utama. Beauty yang memerintahkan penjaga kekaisaran, kirim mereka ke pintu masuk danau ungu. Ya, penjaga kekaisaran segera menjawab. Dia kemudian menoleh ke Zhou Sanli dan Luan dan berkata, ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat seluruh danau ungu dengan jelas. Setelah keluar dari City Lord's Mansion, mereka akhirnya tiba di Purple Lake di belakang City Lord's Mansion. Meskipun danau ungu adalah sebuah danau, itu sangat besar dan tidak terbatas. Selain itu, ini juga pertama kalinya Zhou Sanli datang ke sini. Dia melihat ke depan dan bertanya kepada penjaga kekaisaran, bolehkah saya bertanya, seberapa besar danau ungu ini? Lebih dari 200 hektare. Penjaga kekaisaran melirik Zhou Sanli dan berkata dengan acuh tak acuh. 200 hektare. Mendengar nomor ini, Zhou Sanli kaget. Area yang sangat luas, bahkan lebih besar dari kota biasa. Di sampingnya, Luan juga terkejut. Dia melihat danau ungu di depannya. Jika area seluas itu tidak dianggap sebagai danau besar di daratan, lalu seberapa besar danau yang sebenarnya. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, Luan, yang berdiri di sisi danau ungu, samar-samar bisa merasakan jejak niat membunuh. Aura pembunuh ini sangat jelas. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya, dia bisa merasakannya. Aura pembunuh ini menyebabkan danau Valet yang tampak tenang muncul seperti pemandangan dari api penyucian, menyebabkan Luan mengerutkan kening. Memalingkan kepalanya, dia melihat kedua orang di sampingnya, tetapi menemukan bahwa penjaga kekaisaran dan Zhou Sanli masih berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia satu-satunya yang melihatnya? Atau mungkinkah keduanya melihatnya dengan jelas tetapi tidak peduli? Saat Luan tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba melihat gerakan di permukaan danau ungu di kejauhan. Dia buru-buru menoleh dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat bahwa di permukaan danau ungu jauh, ada kabut ungu dalam jumlah besar naik ke langit. Selanjutnya, itu berguling-guling di langit. Apa itu tadi? Luan memandangi kabut ungu itu dengan takjub, matanya dipenuhi keheranan. Pada saat ini, Zhou Sanli dan para penjaga akhirnya menyadari perubahan pada Luan. Apa yang salah denganmu? Penjaga itu bertanya. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat keduanya. Pada saat ini, dia mendengar Zhou Sanli berkata, mungkin ini pertama kalinya dia melihat danau sebesar itu, jadi dia takut. Mendengar perkataan mereka, Luan kaget dan bertanya dengan lantang, tidak bisakah kamu melihat apa yang ada di permukaan air di tengah danau? Pusat danau. Keduanya terkejut dan menoleh untuk melihat ke tengah danau. Namun, keduanya melihat dengan hati-hati untuk beberapa saat sebelum menoleh ke belakang. Penjaga kekaisaran berkata, ada apa di sana? Ya, apakah kamu bercanda dengan kami? Zhou Sanli bertanya dengan ekspresi tidak senang. Luan mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Dia hanya bisa berkata, maaf, saya salah. Setelah mengatakan itu, Luan melihat ke tengah danau lagi. Dia melihat kabut ungu di atas tengah danau masih naik dan bergulung, dan tidak berhenti bergulung untuk waktu yang lama. Dia bahkan menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak salah. Pada saat ini, Zhou Sanli, yang berada di sebelah Luan, membuka mulutnya lagi dan berkata, Nak, ketika kamu memasuki danau ungu nanti, jika ada sesuatu yang aku suka, kamu harus memutarnya dengan patuh. Jangan pikirkan tentang merebutnya dariku, atau aku tidak akan sopan. Mendengar kata-kata Zhou Sanli, Luan kembali sadar dan tidak memikirkan kabut ungu lagi. Dia melirik Zhou Sanli dan hanya menjawab, oke, ya, sudah hampir waktunya. Penjaga kekaisaran memandang keduanya dan berkata, kamu hanya punya waktu 24 jam untuk masuk. Sebelum waktu ini besok, kamu harus keluar. Apakah kamu mendengarku? Dipahami. Zhou Sanli dan Luan menganggup dan berkata, kalau begitu kamu bisa masuk. Penjaga kekaisaran memandangi keduanya dan berkata, momong-momong, saya ingin mengingatkan kalian berdua bahwa semakin dekat anda ke pusat, semakin besar peluangnya, tetapi juga semakin berbahaya. Anda harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Setelah mendengar kalimat ini, mata Luan sedikit menyipit. Zhou Sanli mengira penjaga kekaisaran telah memberitahu Luan tentang hal itu, jadi dia hanya tertawa dan berkata dengan keras, aku pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat bergegas maju dan melompat. Setelah melompati permukaan danau sejauh 20 kaki, dia terjun ke air dengan percikan. Kemudian, dia benar-benar menghilang. Luan memandangi danau ungu dan menarik napas ringan. Matanya serius. Dia tahu sudah waktunya dia memasuki danau ungu. Untuk kesempatan di danau ungu, dia lebih memperhatikan bahayanya. Apakah beauty yang ada di sini? Luan sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Meskipun beauty yang tampaknya tidak mengikutinya, dia seharusnya berada di suatu tempat di sekitar danau, bukan? Bagaimanapun, itulah yang dia pesan. Namun, danau itu sangat besar sehingga dia tidak bisa menemukan beauty yang sama sekali. Setelah memikirkannya, dia menggunakan divine sense yang beauty yang korbankan untuk dia rasakan. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan metode ini, tetapi berhasil dengan cepat. Segera, Luan merasakan respons dari beauty yang, dan samar-samar merasakan posisi beauty yang. Meskipun Luan masih tidak dapat menemukan si cantik yang, ada baiknya dia ada di sini. Itu juga kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya. Kamu juga masuk. Penjaga kekaisaran di samping memandang Luan yang tidak masuk dan berkata, hargai waktu. N, Luan menganggup dan tidak ragu lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melompat. Setelah melompat setinggi sepuluh kaki, matanya menyipit dan dia langsung menyelam ke dalam air. Guyuran. Guru-guru. Suara air yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinga Luan. Setelah menggunakan teknik air kekaisaran, Luan dapat bergerak bebas di dalam air dan bernafas di dalam air. Meskipun air di Danau Umu itu jernih, tidak terlalu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Dari posisi Luan, sulit untuk melihat dasarnya. Pada saat ini, Luan melihat ke depan dan menemukan bahwa danau di depannya gelap, yang membuatnya mengerutkan kening lagi. Adegan ini membuatnya mengingat apa yang terjadi di laut. Itu adalah makhluk laut yang sangat besar, serta suara yang tidak bisa dijelaskan memanggilnya. Mengambil napas dalam-dalam, Luan menenangkan dirinya dan berenang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tidak lama kemudian, Luan merasa bahwa dia baru bergerak sekitar 300 kaki. Dia melihat beberapa kotak di tanah di dasar danau. Luan penasaran dan berenang mendekat. Ketika Luan mencapai kotak itu, dia pertama kali memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya sebelum melihat ke kotak itu. Tampaknya itu adalah kotak harta karun, tetapi dari tampilan kotak harta karun itu, harganya sangat mahal. Kemudian, Luan membuka kotak harta karun itu dan isinya adalah harta emas dan perak. Harta emas dan perak ini bernilai ribuan emas, bukan? Luan melihat harta ini dan agak terkejut. Namun, dia tidak datang untuk mencari uang dan dia tidak ingin mengambil harta dari danau ungu. Setelah mengobrak abrik kotak harta karun sebentar dan memastikan bahwa tidak ada yang lain, dia pergi. Saat dia berjalan ke depan, danau menjadi semakin dalam. Luan berada sekitar 100 kaki dari pantai dan dasar danau sudah sedalam 300 kaki. Untuk orang biasa, pelaut terbaik di seluruh delapan benua kuno hanya bisa mencapai kedalaman 300 kaki. Mereka harus segera mengapung atau mereka akan mati dengan cepat. Pada kedalaman ini, apakah itu bernafas atau tekanan, termasuk kegelapan yang menindas, sulit untuk bernafas. Namun, seorang guru surga bukanlah orang biasa. Saat ini, Luan menemukan kotak kayu lain di dasar danau. Meskipun kotak ini tidak terlihat berharga seperti kotak harta karun sebelumnya, ada banyak buku Heaven Skill di dalamnya. Mata Luan berbinar. Namun, dasar danau itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Luan hanya bisa menggunakan bola kecil api suci sembilan surga untuk menerangi danau. Perhatiannya benar-benar tertarik oleh buku-buku itu dan dia membacanya dengan penuh minat di dasar danau yang gelap. Namun, pada saat ini, tidak jauh di belakangnya, bayangan hitam yang menakutkan perlahan melintas. 486 Tiba-tiba, Luan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Namun, di bawah iluminasi api suci sembilan surga, penglihatannya terbatas. Itu gelap gulita di belakangnya dan dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Seolah-olah tidak ada sama sekali. Apakah itu imajinasinya, atau dia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri? Luan sedikit mengernyit. Dia sepertinya merasakan sesuatu di belakangnya barusan. Meski dia selalu mempercayai intuisinya, dia tidak bisa memastikan di dasar danau. Dia ingin menghemat energi. Lagi pula, dia punya hari penuh. Namun, Luan ingin berhati-hati. Dia mengangkat scorching nine suns di tubuhnya untuk merasakan sekelilingnya. Namun, saat dia hendak melepaskan panas dari sembilan matahari yang membara, Luan tiba-tiba menyadari bahwa air danau itu berbeda. Sulit bagi panasnya untuk mencapai luar. Itu hanya mencakup jarak lima kaki sebelum berhenti. Apa yang sedang terjadi? Luan sedikit mengernyit. Tampaknya danau ini sangat istimewa. Dia menundukkan kepalanya dan mengobrak abrik kotak itu sebentar. Level tertinggi dari heaven skill di dalam kotak hanyalah level dua. Itu tidak terlalu berguna baginya sekarang. Masih ada waktu, jadi dia pasti harus melangkah lebih jauh untuk memilih hal-hal yang lebih baik. Memikirkan hal ini, Luan meletakkan buku di tangannya dan berdiri di dasar danau. Kemudian, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berenang jauh. Pada saat ini, di ruang gelap di sekelilingnya, sepertinya ada suara begelombang. Luan berenang ke depan dengan cepat. Segera, dia berenang 300 kaki lagi. Pada saat ini, dasar danau itu dalamnya sekitar 600 kaki. Apalagi, dasar danau masih menurun. Pada kedalaman ini, bahkan jika Luan adalah seorang guru surgawi dan menggunakan seni mengemudi air, dia masih merasakan tekanan tertentu pada tubuhnya. Di air yang begitu dalam, akan merepotkan bahkan untuk bergerak. Jika dia adalah master surgawi tingkat 1, kemungkinan besar dia akan ditekan oleh air. Bahkan Luan harus tinggal di sini sebentar sebelum dia bisa beradaptasi dengan tekanan dan gerakan air. Tekanan besar menekan tubuhnya. Dia mengangkat bola api kecil dan mencari di sekitar dasar danau. Pada kedalaman seperti itu, ia menemukan bahwa jangkauan sembilan matahari Skor Ching Suns miliknya semakin kecil dan semakin kecil, sampai lebarnya hanya sekitar satu sang. Pada saat ini, di bawah nyala api, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang berkilauan di dasar danau di depannya. Dia terkejut dan segera berjalan mendekat. Ketika dia tiba di depan benda itu, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah cincin. Tiba-tiba, dia sangat gembira. Jika itu sebuah cincin, mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Kebenaran tidak mengecewakan Luan, ketika dia membuka cincin itu dengan kesadaran spiritualnya, dia segera menemukan bahwa ada banyak pil dan buku yang tersimpan di dalamnya. Dia segera mengeluarkan buku-buku itu dan membolak baliknya. Di bawah tekanan air yang kuat, buku-buku ini kemungkinan besar akan hancur jika terkena. Luan sangat berhati-hati. Dia senang menemukan bahwa teknik surgawi ini sebenarnya adalah teknik kelas tiga. Jika itu adalah teknik surga tingkat tiga, maka dia bisa mempelajarinya untuk meningkatkan kekuatannya. Ada total tiga seni surga di atas ring, dan semuanya dari kelas tiga. Luan tidak ragu untuk memasukkan ketiga heaven arts ke dalam ringnya. Adapun pilnya, dia tidak meminumnya. Luan ingat bahwa orang dalam kabut hitam itu mengatakan bahwa bahkan ada seni langit kelas lima di Danau Ungu. Meskipun semakin dalam dia pergi, semakin berbahaya, dia harus mengeluarkan setidaknya seni surga kelas empat. Selain itu, Luan memiliki tujuan lain, dan itu datang ke sini untuk mencari tahu apakah ada resep pil dan tungku yang bisa dia gunakan. Alkimia dan penempaan senjata selalu menjadi hal yang ingin dia lakukan. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa alkimia dan penempaan senjata itu merepotkan. Alkimia bisa digunakan sendiri, tapi senjata tidak bisa digunakan di mana-mana. Namun, alkimia dan penempaan senjata bisa memberi orang lebih banyak kekuatan, dan itu adalah persahabatan. Bahkan jika Anda tidak memiliki hubungan baik dengan orang lain, meskipun kekuatan Anda rendah, jika kedua hal ini kuat, Anda masih bisa berkeliling dunia. Dengan pemikiran ini, Luan melihat sekeliling. Ketika dia tidak menemukan apa-apa lagi, dia berenang lebih dalam ke dalam gua. Semakin jauh dia berenang, semakin gelap jadinya. Pada awalnya, dengan penglihatan Luan, dia masih bisa melihat titik terang di kejauhan. Tapi sekarang, sekelilingnya gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Bahkan Luan tidak bisa memperkirakan seberapa dalam dia. Dia hanya bisa merasakan tekanan di sekitarnya meningkat. Setelah beberapa saat, Luan mau tidak mau berhenti untuk beradaptasi dengan tekanan air di sekitarnya. Sampai sekarang, tekanan air di sini sudah membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan gerakannya pun terhambat. Begitu dia menghadapi bahaya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya tepat waktu. Dia tidak bisa masuk lebih dalam. Dengan bantuan cahaya api, Luan melihat kegelapan di depannya. Jika dia ingin aman, ini yang paling bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia adalah manusia dan bukan makhluk air. Dia tidak bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Setelah ragu-ragu, Luan memutuskan untuk berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, wajah besar tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah wajah ikan besar, dengan kumis panjang mengambang di kedua sisinya. Jaraknya kurang dari satu kaki darinya. Wajah ikan itu setinggi dia. Luan terkejut. Saat Luan panik, dia melihat ikan besar itu membuka mulutnya, memperlihatkan gigi seperti baja. Giginya memancarkan cahaya gelap di bawah nyala api, dan sepertinya akan menelan Luan. Jika dia digigit oleh giginya, Luan mungkin akan langsung digigit menjadi dua. Pada saat kritis, Luan dengan panik mundur dan melemparkan bola api ke mulut ikan tanpa ragu-ragu. Ketika ikan melihat bola api datang ke arahnya, itu sama sekali tidak bodoh. Itu langsung memuntahkan aliran air dari mulutnya dan mendorong bola api itu menjauh. Luan memandangi ikan besar itu dan tidak berniat untuk terus bertarung. Dibandingkan dengan melarikan diri, cara terbaik adalah berlari. Oleh karena itu, Luan tiba-tiba melompat ke langit. Suara mendesing. Dengan sekuat tenaga, tubuh Luan melayang seperti anak panah, membentuk aliran air di dalam air. Ikan besar itu tidak ketinggalan sama sekali. Tubuhnya yang besar berbalik dan langsung menuju Luan. Saat ini, Luan berada sekitar 80 kaki dari kedalaman danau. Saat dia naik dengan cepat, ikan besar di bawah tidak akan membiarkan dia berenang dengan lancar. Ikan besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, yang mengejutkan Luan. Setelah suara aneh ini dibuat, dalam waktu kurang dari dua nafas, suara yang lebih keras terdengar lagi. Namun, suara ini berkali-kali lebih keras. Sepuluh kali, dua puluh kali, suara ini langsung menembus telinga Luan, menyebabkan Luan linglung. Oh tidak! Pikirannya menjadi kosong, tetapi Luan segera terbangun. Saat ini, suara itu masih terdengar dan belum berakhir. Luan dapat merasakan bahwa gelombang suara ini membuat air di sekitarnya tampak mendidih. Dan di kejauhan yang tidak bisa dilihat Luan, sudah ada lebih dari 10 ikan besar yang berenang. Namun, Luan tidak tahu. Dia terus saja berenang ke hulu. Tetapi ketika dia berenang kurang dari 200 kaki, tiba-tiba dia merasakan gelombang besar air di atas kepalanya. Luan terkejut. Pada saat ini, persepsi scorching sun 9 sun telah banyak pulih. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan air di sekitarnya. Ada ikan lain di atas kepalanya, dan ada lebih dari satu. Luan kaget dan hanya bisa buru-buru berhenti. Saat ini, ikan besar di bawah sudah menyusul. Ia membuka mulutnya dan hendak menggigit kaki Luan. Luan memandangi ikan besar itu dan matanya menyipit. Niat membunuh segera muncul di hatinya. Mustahil untuk pergi hanya dengan melarikan diri. Dia harus menghadapinya. Memikirkan hal ini, nyala api besar tiba-tiba muncul dari bawah kaki Luan. Nyala api ini sangat tiba-tiba. Dalam sekejap mata, air danau di bawah kakinya tersapu setinggi 3 kaki. Dan ikan besar ini kebetulan berada dalam jarak 3 kaki. Itu dikelilingi rapat. Bang! Ikan besar mengeluarkan gelombang suara dan langsung mengguncang api suci 9 surga di sekitarnya. Namun, itu juga berhasil dipaksa mundur oleh api suci 9 surga dan tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Tapi saat ini, lebih dari 10 ikan besar telah tiba di atas kepala Luan. Lebih dari 10 kepala ikan yang menakutkan muncul, menyebabkan hati Luan tenggelam. Pada saat ini, matanya menyipit. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas. Di dasar danau, yang dalamnya 60 kaki, raungan dalam Luan keluar. Kemarahan Laut 487 Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan Wrat of the Ocean di danau. Berbeda dengan matahari terik 9 matahari, kekuatan Wrat of the Ocean akan ditampilkan sejak awal. Ketika Heaven Skill kelas 7 meledak di danau, kekuatannya akhirnya ditampilkan dengan jelas. Dalam sekejap, dengan Luan sebagai titik awal, area di atasnya yang panjangnya 150 kaki, lebar 150 kaki, dan tebal 100 kaki benar-benar membeku. Kecepatan pembekuan jauh melampaui apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, lapisan es besar yang mengerikan muncul. Itu tampak seperti pulau es di danau yang muncul entah dari mana, mengambang di tengah danau. Itu sangat aneh. Pulau es yang dibentuk oleh deep ice memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Saat hawa dingin menyebar, bahkan air danau di sekitarnya dengan cepat membeku. Dengan kata lain, pulau es masih menyebar keluar, semakin besar dan besar. Di atas kepala Luan, ada lebih dari 10 ikan besar yang benar-benar membeku di pulau es. Dingin yang mengerikan dan lapisan es yang keras menyebabkan mereka mati dalam waktu kurang dari 6 nafas, menjadi spesimen di lapisan es. Ikan besar di bawah kaki Luan yang semula ingin terus menyerang tiba-tiba berhenti saat melihat lapisan es yang mengerikan. Kemudian, dia berbalik dan lari dengan cepat menuju kejauhan. Melihat bahwa semua ancaman di sekitarnya dihilangkan, Luan, yang telah kehilangan sepertiga dari roda takdirnya, merasa sedikit tidak nyaman. Dia dengan paksa menamparkan lapisan es dengan telapak tangannya. Seketika, lapisan es mulai mengapung dan melonjak menuju permukaan danau. Dia dengan cepat mengitari lapisan es dan sampai di puncak lapisan es. Akhirnya, setelah sekian lama, lapisan es yang sangat besar akhirnya mengapung ke permukaan air. Luan yang berada di atas lapisan es berhasil mencapai permukaan danau. Dia menghela napas panjang. Meskipun lapisan es yang sangat besar mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan, itu tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Dia berbaring di lapisan es, terengah-engah tanpa henti. Pakaiannya penuh dengan air dan dia tampak sedikit kusut. Setelah beristirahat sejenak, Luan segera bangkit dan melihat ke arah pantai. Dia menyadari bahwa meskipun dia jauh dari pantai, dibandingkan dengan danau besar, dia jauh dari pusat. Ikan-ikan besar tadi seharusnya menjadi binatang mistik peringkat dua. Bahkan di sini, ada begitu banyak binatang mistik peringkat dua. Jika ada peringkat tiga binatang mistik di dalam, maka dia akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Yang lebih buruk adalah tidak nyaman baginya untuk bergerak di dalam air. Pada saat yang sama, binatang aneh di dalam air cenderung berkelompok, yang bahkan lebih merepotkan baginya. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sudah kurang dari dua jam sejak dia memasuki danau ungu. Jika dia kembali lebih awal, dia akan kehilangan tujuan untuk datang ke danau ungu. Namun, pria berkabut hitam itu mengatakan bahwa tempat ini bisa menambah kekuatannya. Kenapa begitu? Luan mengerutkan kening. Dia tidak pernah meragukan kata-kata orang dalam kabut hitam. Namun, bahaya tidak berarti bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Selain itu, sangat mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Apa yang orang dalam kabut hitam ingin dia lakukan di danau ungu? Meskipun dia benar-benar ingin bertanya, dia menekan pemikiran itu pada akhirnya. Dia bukan lagi makhluk surgawi seperti dulu, jadi dia tidak bisa bertanya tentang segalanya. Saat Luan tenggelam dalam pikirannya, sesosok tiba-tiba muncul di pulau es tanpa peringatan apapun. Luan terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat bahwa orang yang muncul adalah Beauty Yang, dia langsung menghela nafas lega. Anda di sini. Luan menghela nafas panjang dan berkata dengan lembut. Beauty Yang sedikit mengangguk. Meskipun dia memandang Luan dengan tatapan yang sangat tulus, karena permintaan Luan, dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan karakter aslinya atas dasar ketulusan. Dia melihat pulau es di sekelilingnya dan tidak bisa tidak bertanya, teknik surga apa ini? Luan terkejut ketika mendengar itu. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu Beauty Yang. Namun, ketika dia memikirkan kesetiaan mutlak orang dalam kabut hitam, dia masih berkata, The Rat of the Ocean adalah teknik peringkat tujuh surga. Peringkat tujuh. Beauty Yang terkejut saat mendengar itu. Dia menatap Luan dengan heran. Bahkan dia tidak tahu teknik peringkat tujuh surga. Dia tidak menyangka Luan memilikinya. Terlebih lagi, Luan telah mempelajarinya. Ya, Luan melirik Beauty Yang dan mengangguk dengan lembut. Dia berkata, Namun, kamu bukan master surgawi atribut es. Kalau tidak, aku bisa mengajarimu. Luan tidak berbohong. Dia pernah bertanya kepada orang dalam kabut hitam apakah kedua teknik surga ini dapat diajarkan kepada orang luar. Jawaban orang dalam kabut hitam adalah bahwa kedua teknik surga ini sudah menjadi milik Luan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang terkejut. Dia menyadari bahwa Luan tidak bercanda. Meski pasti karena pengorbanannya untuknya, kata-kata Luan masih menyentuh hatinya. Namun, Beauty Yang dengan cepat menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ikan besar di es. Mengetahui bahwa Luan dalam bahaya, dia berkata, Memang ada banyak hal baik di Danau Ungu. Aku bisa menemanimu mencarinya. Juga, ada banyak hal baik di tempat tinggal saya. Jika Anda mau, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Tidak dibutuhkan. Luan tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Seberapa dalam danau ini? Semakin dalam kamu pergi, semakin dalam kamu pergi. Bagian terdalam sekitar 10 ribu kaki. Beauty Yang berpikir sejenak dan berkata, 10 ribu kaki. Luan kaget saat mendengar ini. Dia dengan cepat bertanya, Kamu pernah ke sana sebelumnya? Ya, Beauty Yang menganggup dan berkata, Bahkan aku akan merasa sangat tidak nyaman di sana. Terlebih lagi, Aku memiliki teknik surgawi bawah air level 6. Itu sebabnya aku bisa tinggal di sana sebentar. Setelah berpikir sejenak, Beauty Yang menambahkan, Namun, itu bukan tempat terdalam. Di tengah danau, Ada sebuah lubang besar. Lubangnya sangat dalam sehingga Anda tidak bisa melihat dasarnya. Saya pernah menggunakan teknik surga untuk menyerangnya, Tetapi saya tidak mendapat tanggapan apapun. Dengan kekuatan saya, Saya tidak berani turun. Mendengar kata-kata Beauty Yang, Hati Luan bergetar lagi. Apa yang Beauty Yang bicarakan seharusnya adalah Lubang dalam yang diceritakan oleh orang dalam kabut hitam itu. Tampaknya jika seseorang ingin pergi ke dekat lubang yang dalam, Setidaknya dia harus menjadi master surgawi level 6. Memikirkan hal ini, Luan tersenyum pahit. Dia awalnya mengira bahwa orang dalam kabut hitam ingin dia masuk ke lubang yang dalam. Sekarang sepertinya itu adalah lelucon. Melihat senyum pahit Luan, Hati Beauty Yang bergerak sedikit. Setelah berpikir sejenak, Dia dengan cepat berkata, Tapi tidak apa-apa jika kamu tidak bisa terlalu dalam. Danau Ungu ini sendiri adalah tempat yang sangat bagus untuk berlatih. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia segera menatap Beauty Yang dan bertanya, Apa maksudmu? Kepadatan air di Danau Ungu jauh lebih tinggi dari air biasa. Si cantik yang melihat tatapan tertarik Luan dan segera berkata, Di Danau ini, sangat sulit untuk bergerak. Namun karena sulitnya bergerak, Jika terus berlatih di dalam air, Baik itu ranah maupun kelincahan tubuh manusia, Akan meningkat dengan sangat cepat. Bahkan sekarang, Saya sering memasuki Danau Ungu untuk berlatih. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Telaga Ungu Hanya dibuka untuk umum setiap tiga bulan sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Beauty Yang, Mata Luan terbuka lebar. Pada saat ini, Dia menyadari apa yang dia lewatkan. Itu benar. Berlatih di Danau akan memberinya tekanan besar. Biasanya, Dia akan berlatih di lingkungan yang tenang dan nyaman. Di bawah tekanan, Dia secara alami akan dipaksa untuk meningkat lebih cepat. Ini adalah prinsip yang sama dengan prinsip Tempering tubuh alam surgawi. Tekanan dan panen berbanding lurus. Orang dalam kabut hitam ingin dia datang ke sini untuk tekanan, Bukan untuk bahaya. Setelah mengetahui hal ini, Luan tiba-tiba tersenyum bahagia. Mungkin orang dalam kabut hitam tidak tahu bahwa Danau Ungu telah ditempati Dan seseorang harus melalui kompetisi untuk masuk. Di dalam hati orang dalam kabut hitam, Mungkin Danau Ungu masih menjadi tempat yang bisa dimasuki kapanpun mereka mau. Segera, Luan berdiri, Mengejutkan yang cantik yang ada di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Beauty yang, Terima kasih atas bimbingan Anda. Bisakah saya terus berlatih di Danau Ungu? Tentu saja, Yang Meiren tersenyum dan berkata, Apa milikku juga milikmu? Oke, Luan berkata, Kalau begitu mulai besok dan seterusnya, Aku akan berlatih di sini. Besok, Beauty yang sedikit terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, Mengapa tidak hari ini? Karena hari ini adalah kesempatan yang saya dapatkan melalui kompetisi. Luan tersenyum dan berkata, Hari ini, Saya masih harus melakukan yang terbaik untuk menemukan kesempatan saya. Saya tidak bisa menyanyiakan kuota yang saya peroleh dengan susah payah. Setelah mengatakan itu, Luan melompat ke langit di luar Pulau Es dan kemudian memasuki air. Saat Luan memasuki air, Si cantik yang masih melihat ke permukaan Danau dengan sedikit kegembiraan di matanya. Untungnya, Luan bukanlah orang yang pesolek, Melainkan orang yang mau bekerja keras. Dengan cara ini, Peluang sukses Luan akan lebih besar dan tujuannya akan menjadi lebih jelas. 488. Tubuh Luan sekali lagi memasuki air, Dan tubuhnya berenang seperti anak panah. Sebenarnya, Alasan lain dia memasuki Danau lagi adalah untuk memastikan Di mana dia bisa mencapai dengan kekuatannya Dan bahaya apa yang bisa dia tahan. Ini juga akan membuatnya sadar diri dalam kultifasinya di masa depan dan tidak mengambil risiko. Aliran air mengalir melalui danau, Dan sosok Luan segera berenang turun hingga sekitar 300 kaki. Pada jarak ini, Cahaya di atas kepalanya sama sekali tidak terlihat, Dan sekelilingnya gelap gulita. Bahkan jika Luan mengaktifkan Scorching Sun 9 Suns, Jangkauan persepsinya sangat terbatas. Dan kali ini, Luan jelas lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setelah mencapai kedalaman ini, Dia segera berhenti untuk menyelidiki. Benar saja, Setelah persepsi senilai setengah batang dupa, Dia menemukan banyak arus bawah di sekitarnya. Meski dia tidak bisa melihat mereka, Dia masih bisa menilai bahwa ada makhluk di sekitarnya. Luan mengangkat bola api. Api suci surga ke-9 memang sangat membantu di sini. Di bawah penerangan cahaya, Dia bisa dengan jelas melihat air di sekitarnya. Ketika dia menemukan bahwa itu hanyalah sekumpulan ikan biasa, Dia menghela nafas lega. Kemudian, Dia terus menyelam, Dari 300 kaki ke 600 kaki, Dan akhirnya 800 kaki sebelum dia mencapai dasar danau lagi. Berdiri di dasar danau, Luan sangat berhati-hati. Dia tahu pasti ada lebih dari sekedar binatang aneh di sini. Pasti ada binatang aneh lainnya. Tapi binatang aneh itu hanya peringkat 2. Jika mereka berani berenang di air ini, Itu berarti paling banyak ada binatang aneh peringkat 3 di air ini. Dia terus merasakan tekanan di tempat. 800 kaki sudah sangat sulit baginya untuk bergerak di kedalaman ini. Baru saja, Dia menemukan sebuah cincin di sini, Yang juga memberinya beberapa manfaat. Demi keamanan, Dia ingin melihat apakah ada hal baik lainnya di air ini. Memikirkan hal ini, Luan mulai berjalan di sekitar dasar danau, Dan menggunakan api suci surga ke-9 untuk menerangi sekeliling, Melihat ke dasar danau. Selangkah demi selangkah, Luan berjalan dengan hati-hati di setiap langkahnya, Terus memperhatikan sekelilingnya. Mungkin dia beruntung. Setelah berjalan kurang dari 30 langkah, Dia tiba-tiba melihat benda berkilau di tanah. Mungkinkah itu cincin lagi? Luan sangat gembira dan bergegas. Benar saja, Itu adalah cincin spasial. Dia dengan cepat mengambil cincin itu dan dengan cepat menggunakan akal ilahi untuk memasuki cincin itu. Segera, Dia melihat isi cincin itu dengan jelas. Setelah melihatnya dengan jelas, Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terdiam. Di dalam ring, Ada setumpuk buku dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada tiga jenis senjata yang ditempatkan di dalamnya. Meskipun Luan tidak mengetahui tingkat pil dan tingkat bukunya, Dia bisa melihat ketiga senjata itu secara sekilas. Menilai dari aura yang dipancarkan oleh ketiga senjata dan inti kristal yang tertanam di dalamnya, Mereka setidaknya adalah senjata kelas tiga. Bahkan peringkat empat bukan tidak mungkin. Sungguh luar biasa. Ekspresi Luan sangat terkejut. Pada saat ini, Dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam melonjak di belakangnya. Mungkinkah itu binatang aneh lainnya? Jantung Luan berdetak kencang, Dan dia segera bergegas ke depan untuk membuat jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, Dia berbalik dan melihat ke belakang. Namun, Ketika dia melihat ke belakang, Dia terkejut. Itu bukan binatang aneh, Tapi Zhou Sanli. Setelah melihat Zhou Sanli, Luan menghela nafas lega. Kemudian dia sedikit mengernyit dan bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Saat dia berbicara, Luan mulai mengamati lawannya. Dia memperhatikan bahwa pakaian Zhou Sanli jelas compang kemping, Dan dari postur tubuhnya, Terlihat jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran, Dan bahkan mungkin terluka. Zhou Sanli memandang Luan, Dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia menatap cincin di tangan Luan, Dan berkata dengan dingin, Jika kamu tidak ingin mati, Berikan aku cincin di tanganmu. Mata Luan menyipit, Dan menatap cincin di tangannya. Kemudian dia memandang Zhou Sanli dan berkata, Tidak ada yang baik di sini, Dan saya mendapatkannya lebih dulu. Aku berkata, Berikan padaku. Zhou Sanli meraung, Dan auranya melonjak. Air di sekitarnya bergetar. Luan mengerutkan kening. Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, Tetapi langsung melemparkan cincin itu ke Zhou Sanli. Zhou Sanli mengangkat tangannya dan mengambil cincin itu. Segera dia merasakan hal-hal di dalam, Dan tidak bisa menahan kegembiraan. Dengan cincin ini, Perjalanannya ke Purple Lake City tidak akan sia-sia sama sekali. Nak, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Zhou Sanli menatap Luan dan mencibir, Lain kali aku melihatmu, Keluarkan apa yang kamu temukan, Dan jangan membuatku membuang nafas. Petik dua, petik dua. Luan mengerutkan kening dan menatapnya, Tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Zhou Sanli tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia akan pergi, Tetapi dia melihat ke arah Luan dan bertanya, Apakah kamu menemukan sesuatu sebelumnya? Luan mengerutkan kening dan menatap Zhou Sanli Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jadilah sadar diri dan serahkan cincinmu. Zhou Sanli memandang Luan dan mencibir, Jangan membuatku membunuhmu dan mencarinya di cincinmu. Saat dia berbicara, Zhou Sanli maju selangkah, Seolah-olah dia bisa bergerak kapan saja. Melihat hal tersebut, Luan hanya bisa mengangkat tangan kirinya, Melepas cincin di jarinya, Dan menatap Zhou Sanli. Cepat, apakah kamu ingin memaksaku untuk bergerak? Zhou Sanli melihat gerakan lambat Luan Dan berkata dengan tidak sabar. Namun, Luan tidak bergerak lebih cepat Setelah mendengar kata-kata Zhou Sanli. Sebaliknya, kerutannya semakin dalam, Seolah-olah dia sedang berpikir keras tentang sesuatu. Melihat penampilan Luan, Zhou Sanli tidak tahan lagi. Dia bangkit dan bergegas maju. Jarak antara keduanya kurang dari 20 kaki. Meskipun tekanan di bawah air sangat besar, Zhou Sanli adalah guru surgawi tingkat 4. Setidaknya kedalaman ini tidak mempengaruhinya. Namun, Saat Zhou Sanli bergerak, Di permukaan danau setinggi 80 kaki, Permukaan air yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak. Kemudian, Sesuasat tubuh bergegas ke dalam air Dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas, Dan langsung pergi ke dasar danau. Air di sekitarnya semuanya didorong ke samping Oleh kekuatan yang kuat, Dan bahkan tidak menutup dari awal hingga akhir. Di dasar danau, Ketika tangan Zhou Sanli telah terulur Dan berjarak kurang dari satu kaki dari leher Luan, Tiba-tiba, Kekuatan besar muncul tanpa peringatan Dan membuat tubuhnya terbang. Gemuruh. Suara tumpul datang dari dasar danau. Tubuh Zhou Sanli terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, Dan hanya berhenti ketika dia menyentuh dasar danau. Ukulan ini secara langsung menyebabkan dia terluka parah. Tapi dia tidak berani berlama-lama di tanah. Dia dengan cepat berdiri sambil menahan rasa sakit dan melihat kekejauhan. Saat dia melihat sosok di depan Luan, Matanya tiba-tiba membelalak. Gubernur, Zhou Sanli menatap Zhou Sanli dengan mata terbuka lebar, Dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Benar, Orang di depan Luan adalah Beauty Yang. Beauty Yang memandang Zhou Sanli dikejauhan dengan mata dingin Seolah-olah dia sedang melihat mayat. Kemudian dia menoleh untuk melihat Luan, Mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu begitu lama menelponku? Luan tersenyum canggung dan berkata, Saya tidak terbiasa dengannya pertama kali. Saya baru saja menemukan metode yang tepat. Saya tidak akan melakukannya lagi. Mendengar penjelasan Luan, Beauty Yang sedikit banyak merasa lega. Kemudian dia menoleh untuk melihat Zhou Sanli, Dan matanya menjadi dingin lagi. Melihat mata Gubernur, Zhou Sanli tiba-tiba panik dan dengan cepat membungkuk dan berkata, Gubernur, Apa yang kamu lakukan? Namun, Beauty Yang tidak tergerak sama sekali setelah mendengar kata-katanya. Sebaliknya, Dia bertanya kepada Luan, Apa yang harus saya lakukan? Luan melirik Zhou Sanli di kejauhan, Dan Zhou Sanli jelas terpana dengan sikap si cantik yang terhadap Luan. Bahkan jika dia bodoh, Dia sekarang tahu bahwa hubungan keduanya tidak biasa. Bahkan mungkin Beauty Yang akan mendengarkan Luan. Bagaimana ini mungkin? Namun, Zhou Sanli harus melihat Luan dan menatapnya memohon. Dia bahkan dengan cepat mengeluarkan cincin yang baru saja dia ambil dan berkata, Aku akan mengembalikannya padamu. Aku akan mengembalikannya padamu. Namun, Mata Luan menyipit dan dia tidak tergerak. Bunuh dia, Luan berkata dengan lembut. Oke, Beauty Yang menganggup dan menatap Zhou Sanli. Ketika Zhou Sanli mendengar kata-kata Luan, Dia tidak ragu lagi dan segera berbalik untuk lari. Mungkin, Di bawah danau yang gelap ini, Dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Pada saat dia hendak melarikan diri, Cahaya hitam keluar dari tangan si cantik yang Bahkan sebelum tubuh Zhou Sanli berbalik, Itu sudah tiba di depannya. Bang! Dengan suara teredam, Zhou Sanli tiba-tiba merasakan panas di dadanya. Dia melihat ke bawah ke dadanya. Ada lubang besar di jantungnya dari depan ke belakang, Dan di tengah lubang itu ada rantai hitam. Apa ini? Ini adalah pemikiran terakhir Zhou Sanli, Dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. 489 Tiga jam kemudian, Luan dan si cantik yang kembali ke Pulau Es. Saat ini, Hari sudah sore. Selama enam jam terakhir, Lian telah mencari peluang di mana-mana. Dia telah ditemani oleh Beauty yang sepanjang waktu. Setelah diserang dua kali, Dia tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Dia pada dasarnya melihat-lihat area air, Dan setelah bergerak maju untuk jarak pendek. Ketika dia merasa tekanannya meningkat, Dia tidak memaksa masuk, Bahkan dengan Beauty yang menemaninya. Setelah mencari selama tiga jam, Luan punya cukup waktu untuk menemukan sesuatu yang bagus. Dia bukanlah orang yang serakah, Dan tidak mengambil apapun yang dia lihat, Tetapi mencari apa yang paling dia butuhkan. Dia tidak mengambil senjata atau pil apapun, Hanya tiga buku teknik surga, Dan ketiga buku teknik surga ini semuanya adalah Buku teknik surga tingkat tiga. Di Pulau Es, Pakaian Luan sudah basah, Dan karena si cantik yang memasuki air, Pakaiannya pasti basah. Beauty yang awalnya mengenakan kemeja dan celana panjang longgar yang sangat biasa, Tetapi karena dia memasuki air, Bahan tipis itu benar-benar menempel di kulitnya, Memperlihatkan sosok cantiknya. Dada mengjulang tinggi, Pinggang ramping, Kaki lurus panjang. Di bawah danau sangat gelap, Dan Luan tidak bisa melihatnya. Sekarang dia berdiri di depannya, Luan mau tidak mau tersipu, Dan dengan cepat menarik kembali pandangannya. Faktanya, Luan tidak tahu bahwa selain dia, Tidak ada orang lain di dunia ini yang pernah melihat kecantikan yang yang begitu memikat, Termasuk yangmu. Beauty yang juga tahu seperti apa dia sekarang, Tetapi kepribadiannya terlalu mandiri, Dan tidak bisa bertingkah seperti gadis kecil. Dia bahkan tidak mengangkat tangannya untuk memblokir, Dan muncul begitu saja di depan Luan. Tentu saja, Ini juga ada hubungannya dengan pengabdiannya yang tanpa pamrih kepada Luan setelah pengorbanan. Uhuk-uhuk, Untuk menenangkan dirinya, Luan batuk dua kali dan berkata, Sudah larut, Ayo kembali. Oke, Beauty yang menganggup dan berkata. Hari pertama Danau Ungu berakhir dengan cepat, Dan keduanya segera meninggalkan kawasan Danau Ungu. Dalam perjalanan, Si cantik yang bertanya pada Luan, Mau kemana? Ayo cari penginapan di dekat sini. Kata Luan. Lebih baik pergi ke tempatku. Beauty yang berkata dengan cemberut, Jika Anda memasuki Danau Ungu dari luar, Anda harus melalui pemeriksaan setiap hari. Terlalu merepotkan dan prosesnya sangat rumit. Jika Anda tinggal di kediaman Tuan Kota, Anda dapat langsung memasuki Danau Ungu dari belakang kediaman Tuan Kota. Anda tidak perlu mengajukan permohonan apapun. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah merenung sejenak, Dia menganggup dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan tinggal di rumah Tuan Kota. Muer dan aku tinggal di pavilion. Kamu juga harus tinggal di sana. Kata kecantikan Yang. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa setiap bangunan di sini adalah pavilion yang menjulang tinggi dengan area yang sangat luas. Menemukan kamar untuknya adalah sepotong kue. Segera, Luan memasuki rumah Tuan Kota, tetapi dia tidak pergi dengan si cantik Yang. Lagipula, penampilan beauty yang tidak cocok untuk dilihat orang lain. Beauty yang meminta Luan untuk menunggunya di aula utama. Benar saja, tidak lama kemudian, beauty yang keluar dengan gaun panjang yang anggun dan muncul di depan Luan. Melihat kecantikan Yang yang terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Beauty yang berjalan di depannya. Meskipun dia tahu bahwa wanita ini telah dikorbankan untuknya, Luan masih merasakan tekanan yang berat. Tekanan ini datang dari kekuatan dan juga dari aura seseorang. Pada saat ini, si cantik yang mengeluarkan sebuah token dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Luan. Dia berkata, ini adalah token yang memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar dari kediaman Tuan Kota sesuka hati. Dengan itu, Anda dapat pergi kemana saja di kediaman Tuan Kota. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Anda bisa pergi dan mencari kamar sendiri. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia mengulurkan tangan dan mengambil token. Pada saat ini, si cantik yang menatap Luan dan melanjutkan, demi keselamatanmu dan demi kenyamanan komunikasi kita, aku membiarkanmu tinggal di paviliunku. Ingat janjimu, Anda tidak diizinkan melakukan apapun pada putri saya. Mendengar kata-kata Beauty yang, Luan tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, aku bukan orang seperti itu. Beauty yang sedikit mengangguk. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Luan, Luan melangkah keluar dari Aula Utama. Benar saja, setelah dia mendapatkan token perintah ini, pergerakan Luan di dalam kediaman gubernur kota menjadi tidak terhalang, dan tidak lama kemudian Luan tiba di paviliun tempat Beauty yang tinggal. Benar saja, paviliun ini sangat tinggi, dan tampaknya mengjulang ke awan. Ada tembok di luar paviliun. Di luar tembok, ada penjaga. Ketika Luan mengeluarkan token itu, para penjaga melihat ke arah Luan dan membiarkannya lewat. Segera, Luan menaiki tangga dan sampai di depan paviliun. Kemudian, Luan mengulurkan tangan untuk mendorong pintu. Namun, sebelum tangannya menyentuh pintu, pintu itu didorong hingga terbuka. Ini membuatnya tertegun. Dia mengira ada sesuatu yang misterius tentang pintu itu. Namun, ketika sesosok muncul di pintu, Luan tertegun lagi. Nonayang, kata Luan. Itu benar, orang yang berdiri di depan Luan bukanlah Yangmu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Saat Yangmu membuka pintu dan melihat Luan, dia juga terkejut. Namun, dia dengan cepat tersenyum bahagia dan bertanya pada Luan, kamu kembali dari Danau Ungu. Ya, Luan tersenyum dan mengangguk, panennya cukup melimpah. Apakah begitu? Aku baru saja akan pergi ke tempat ibu untuk menemukanmu. Yangmu berkata dengan gembira. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Ini, Luan sedikit malu. Dia mengeluarkan token dan berkata, saya mungkin tinggal di sini untuk sementara waktu. Tuan Kota, Ibumu mungkin melihat bahwa saya memiliki bakat, jadi dia ingin mengolah saya dan membiarkan saya pergi ke Danau Ungu untuk berkultivasi. Untuk kenyamanan, dia membiarkan saya tinggal di sini. Yangmu terkejut pada awalnya. Kemudian, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat bertanya, benarkah? Benar-benar, Luan tersenyum canggung dan mengangguk. Yay, Yangmu langsung tersenyum bahagia. Dia berjalan keluar dan meraih lengan Luan. Dia menyeret Luan dan berkata, ada banyak kamar di dalam. Kamu tidak akan dapat menemukan semuanya. Aku akan membawamu untuk menemukan kamar yang bagus. Tiba-tiba dipegang oleh Yangmu, Luan jelas terkejut. Dia benar-benar ingin menarik lengannya karena dada Yangmu yang berkembang dengan baik telah menyentuhnya. Namun, Yangmu memegangnya dengan sangat erat. Jika Luan menarik lengannya dengan paksa, dia takut dia akan menyakiti hati Yangmu. Jadi, Luan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari sentuhan. Sepanjang jalan, Yangmu membawanya ke pavilion. Kamar ibu ada di atas. Melelahkan kita berjalan ke atas sana. Yangmu berkata kepada Luan saat dia berjalan, tapi ibu berbeda. Dia adalah guru surgawi level 6 dan bisa terbang di langit. Jadi, seperti saya, saya hanya tinggal di lantai tengah. Setiap kali mereka mencapai lantai, Yangmu akan memberitahu Luan tujuan dari lantai ini. Luan juga akan memilih informasi penting dari kata-kata Yangmu dan menghafalnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, keduanya sampai di lantai tengah. Ini kamar saya, Yangmu memandang Luan dan berkata dengan gembira, di sebelahnya ada kamar Xiaolan. Dia adalah pelayanku, agar lebih nyaman bagiku untuk menelponnya, dia tinggal di sini. Berbicara tentang ini, Yangmu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, Oh benar, kamu belum punya pembantu. Tapi tempat ini tidak mengizinkan orang lain masuk. Saat itu, Xiaolan juga menghabiskan banyak uang usaha sebelum ibu setuju untuk membiarkan dia masuk. Aku tidak butuh pembantu, Luan mendengar dan dengan cepat berkata, Aku baik-baik saja sendiri. Yangmu memandang Luan dan sedikit bingung. Seolah-olah dia bertanya-tanya mengapa orang ini tidak membutuhkan pembantu. Tapi dengan sangat cepat, dia memegang lengan Luan dan pergi ke sisi lain kamarnya. Dia berkata, Kamu bisa tinggal di sini. Mengatakan itu, Yangmu mendorong pintu hingga terbuka. Benar saja, ruang di dalam pintu itu sangat besar. Belum lagi satu orang, sudah lebih dari cukup untuk menginap sepuluh orang. Namun, Luan sedikit mengernyit. Sebenarnya, baginya, tidak masalah di mana dia tinggal. Namun, Beauty yang jelas khawatir dia akan terlalu dekat dengan Yangmu. Jika mereka tinggal sangat dekat, bukankah Beauty yang akan lebih khawatir? Memikirkan hal ini, Luan berkata, Ketika saya berkultivasi, mungkin akan sangat bising. Jika saya tinggal begitu dekat, saya khawatir saya akan mengganggu istirahat Anda. Saya melihat bahwa masih ada kamar di lantai atas. Mengapa saya tidak pergi melihatnya? Luan memang ingin tinggal di lantai atas. Dengan cara ini, tidak peduli apakah dia mencari Beauty yang atau Beauty yang mencarinya, dia tidak akan ditemukan oleh Yangmu. Yangmu tidak tahu tentang masalah Beauty yang mengorbankan dirinya untuknya. Namun, ketika Luan mengira Yangmu akan membawanya ke atas untuk melihatnya, Yangmu menarik lengan Luan dan langsung menyeretnya ke dalam kamar. Tidak apa-apa, kebetulan aku sudah terbiasa hidup sendiri. Di sini terlalu sepi, lebih baik ada kebisingan. Yangmu berkata dengan gembira, Aku akan meminta siaolan membereskan untukmu nanti. Kamu bisa tinggal di sini. Luan terkejut ketika mendengar itu. Melihat Yangmu akan membuat keputusan untuknya, dia dengan cepat berkata, Tapi, Aku sangat dekat denganmu. Apakah itu akan merepotkan? Tidak. Yangmu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, menurutku ini sangat nyaman. 490. Larut malam. Dari malam sampai sekarang, Luan baru saja menyuruh Yangmu pergi. Sebelumnya, Yangmu dan siaolan selalu sibuk di kamar masing-masing, membersihkan kamar. Memang, meskipun kamar memiliki segalanya, karena sudah lama tidak digunakan, debu menumpuk. Luan awalnya ingin melakukannya sendiri, tapi dia tidak bisa menang melawan Yangmu. Dan karena Yangmu membantunya membersihkan kamar, siaolan tentu saja harus membantu. Oleh karena itu, Luan merasa terkadang tidak baik jika ruangan terlalu besar. Tiga orang, tiga tingkat dua guru surgawi membersihkan ruangan. Butuh waktu hampir dua setengah jam untuk benar-benar membersihkan dan menyapu debu. Melihat kamar yang bersih, suasana hati Luan menjadi jauh lebih baik. Karena sudah larut malam, dia tidak punya pilihan selain mengirim kedua gadis itu kembali ke kamar mereka. Saat mereka pergi, Yangmu masih enggan berpisah dengan mereka. Setelah mengirim kedua gadis itu pergi, Luan kembali ke kamar tidurnya dan berbaring di ranjang besar. Tempat tidurnya sangat empuk dan besar, jauh lebih besar dari tempat tidur double biasa. Luan berbaring di atas dan merasa mengantuk. Namun, dia tidak bisa tertidur sepagi ini karena sedikit rasa kantuk ini. Dia masih harus berkultivasi setidaknya selama empat jam. Luan menemukan ruang kosong di kamar tidur dan duduk bersilah. Karena ruangan itu dilapisi karpet, dia tidak akan merasa tidak nyaman untuk duduk. Saat Luan hendak menutup matanya untuk berkultivasi, Tirai di samping tiba-tiba mengeluarkan suara. Luan terkejut, dia menoleh dan melihat sosok berdiri di dekat jendela. Jika bukan yang cantik, siapa lagi? Melihat kedatangan Beauty Yang, Luan hanya bisa tersipu. Lagi pula, dia baru saja mengirim yang mu pergi dan si cantik yang masuk. Kemungkinan besar dia ada di sini untuk menyalahkannya. Luan berdiri dan menatap si cantik yang dia sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Beauty yang berjalan mendekat, dia menatap Luan tanpa amarah di matanya. Mustahil baginya untuk memiliki emosi seperti itu setelah pengorbanan. Dia berjalan mendekati Luan dan berkata, jika kamu benar-benar menyukai putriku, perlakukan dia dengan lebih baik. Luan terkejut, lalu dia tersenyum pahit. Dia dan aku benar-benar hanya berteman. Aku tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang dia. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi kupikir putriku akan jatuh cinta padamu. Beauty yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, Muir telah tumbuh bersamaku sejak dia masih muda dan pada dasarnya tidak pernah berinteraksi dengan lawan jenis. Sekarang pria dengan usia yang sama tiba-tiba muncul di sampingnya, dia mungkin tergoda. Luan sedikit terkejut. Dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, mungkin dia hanya ingin tahu. Mungkin dia tidak akan tertarik padaku dalam beberapa hari. Saya harap begitu. Beauty yang mengangguk ringan. Kemudian, alisnya berkerut seolah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Dia berkata, jika kamu benar-benar tidak menyukai Muir dan masih membutuhkan seorang wanita, aku. Aku tidak mau. Luan dengan cepat berkata, tidak membiarkan Beauty yang melanjutkan. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Melihat tatapan cemas Luan, si cantik yang sedikit banyak merasa lega. Dia tahu bahwa Luan dan Yangmu hidup terlalu dekat satu sama lain. Dia takut sesuatu akan terjadi, jadi dia datang ke sini. Sejujurnya, aku akan pergi ke Danau Ungu untuk berkultivasi mulai besok. Mungkin aku hanya akan kembali ke sini setiap tujuh atau delapan hari sekali. Luan menatap si cantik Yangdan berkata sambil tersenyum masam, bagaimanapun, tempat ini masih agak jauh dari Danau Ungu. Terlalu merepotkan untuk berjalan bola balik. Setelah aku keluar dari Danau Ungu, aku akan tinggal di hutan terdekat. Kecantikan yang terkejut, dia memandang Luan dan bertanya, lalu apa yang kamu makan? Aku akan membawa makanan yang cukup untuk beberapa hari. Luan berkata, selain itu, ada buah-buahan di hutan dan ikan di Danau Ungu. Aku tidak akan mati kelaparan. Mendengar kata-kata Luan, Beauty yang sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Luan tidak berniat bercanda, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luan yang berusia 13 tahun akan bekerja keras. Namun, dia juga merasa itu agak aneh. Jika tebakannya benar, Luan seharusnya adalah anak dari keluarga Jiang. Jika itu masalahnya, dia adalah putra orang itu. Karena garis keturunannya, kultifasinya pasti sangat cepat. Meskipun kultifasi Luan sudah sangat tinggi di usianya, itu hanya dibandingkan dengan guru langit biasa. Misalnya, Mu'er. Meskipun dia tidak berkultifasi sama sekali, dia masih memiliki kultifasi tingkat kedua. Ini adalah garis keturunan. Kemudian, dengan garis keturunan yang diwarisi Luan, bahkan jika dia tidak berkultifasi pada usia 13 tahun, dia setidaknya akan menjadi guru surgawi tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa menjadi guru surgawi tingkat kedua sekarang? Deep Eyes jelas tidak palsu. Waktu Luan juga sangat konsisten. Lalu dari mana masalah itu berasal? Mungkinkah Luan mengalami beberapa perubahan ketika dia masih muda? Tuan, sudah berapa lama kamu berkultifasi? Beauty yang berpikir sejenak dan bertanya. Luan terkejut. Setelah menghitung dengan serius, dia berkata, satu tahun tiga bulan. Bagaimana dengan sebelum itu? Beauty yang bertanya lagi, bukankah kamu secara otomatis menjadi guru surgawi? Secara otomatis, Luan terkejut dan berkata dengan senyum masam, tidak. Bisakah seorang guru surgawi menjadi satu secara otomatis? Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata Luan, Beauty yang yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Luan. Dia berkata, kekuatan seseorang diwariskan. Garis keturunan klan yang kuat bahkan lebih kuat. Sejujurnya, jika seseorang berasal dari klan besar dan ayahnya adalah guru surgawi tingkat 7 atau 8, maka orang itu akan setidaknya menjadi guru surgawi tingkat keempat sebelum usia 16 tahun. Luan terkejut dan kemudian menyadari apa yang akan dikatakan Beauty yang dia ingin mengatakan bahwa ada yang salah dengan garis keturunannya. Luan sedikit mengernyit dan dengan cepat memikirkan kemungkinan. Itu karena orang dalam kabut hitam secara paksa memberinya roda takdir dan mengubah garis keturunannya. Tidak apa-apa. Luan tersenyum dan berkata, aku akan berkultivasi sendiri. Meskipun kemajuan saya tidak secepat orang-orang dari klan besar, itu tidak akan terlalu buruk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, Luan bangun lebih awal. Yang Mu adalah orang yang suka tidur, jadi Luan segera meninggalkan pavilion dan langsung pergi ke Danau Ungu. Dia tidak membiarkan Beauty yang mengikutinya. Pertama, Beauty yang adalah tuan kota dan sangat sibuk. Kedua, dia tidak ingin berada dalam kondisi perlindungan. Dan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia bisa menelepon Beauty yang meskipun si cantik yang perlu waktu untuk bergegas, jika dia bahkan tidak bisa bertahan untuk waktu yang singkat ini, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Segera, sebelum langit benar-benar cerah, Luan sudah berdiri di samping Danau Ungu. Melihat Danau tak berujung, setelah pengalaman kemarin, Luan sudah tahu seberapa jauh dia harus berkultivasi. Dia melompat dan dengan cepat muncul ke permukaan Danau. Kemudian, dia menginjak permukaan Danau dan dengan cepat berlari ke depan. Perilaku seperti ini, selama guru surgawi yang mengendalikan kekuatan asal surga atau memiliki roda takdir yang tepat, dapat melakukannya. Luan secara alami bisa melakukannya. Segera, dia berlari ke tempat yang dia ingat kemarin. Di sini, Dasar Danau dalamnya sekitar 60 kaki. 60 kaki, itu adalah tempat yang bisa memberinya tekanan tertentu, tapi tidak terlalu berbahaya. Luan segera memasuki air dan dengan cepat berenang ke Dasar Danau. Segera, Luan kembali ke Dasar Danau. Sebelum dia datang, dia sudah membuat rencana. Dia sudah tahu bahwa cahaya apapun di Dasar Danau akan menarik binatang buas yang aneh. Jadi kali ini, dia tidak menggunakan api. Sebaliknya, dia membentuk lapisan sangkar es di sekeliling tubuhnya dan mengunci dirinya di dalamnya. Air Danau terus menghimpit Luan, menyebabkan tubuh Luan menjadi tegang. Di bawah tekanan seperti itu, sangat sulit untuk menahan tekanan dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Dan karena kerapatan air Danau umu jauh lebih tinggi daripada air Danau biasa, setiap kali Luan ingin bermeditasi, dia akan terjepit oleh tekanan yang sangat besar. Berulang kali, Luan berjuang selama hampir dua jam hanya untuk memasuki kondisi meditasi. Ketika dia berhasil bermeditasi, dia akhirnya merasa lega dan mulai berkultivasi secara perlahan. Kultivasi ini berlangsung selama dua bulan penuh. Terima kasih. Terima kasih.